selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berjamaah jum'ah aefatila tuha yakni mendapatkan padilah berjamaah lil musolli bagi orang yang sholat malam yusallim selama belum aweh salam mengucapkan aweh salam imamun si imamnya ayelam yantik yakni sebelum mengucapkan mimnya lapan alaikum pitas lima tiga salam yang pertama walaupun si makmumnya enggak duduk maksudnya apa maksudnya ketika kita datang ke suatu tempat masjid atau musollat tempat sholat berjamaah namun ketika masuk ke masjid imamnya sedang tahiyyat akhir duduk tahiyyat nyalapan alaikum si imam si makmum baru mengucapkan Allahu Akbar rohnya baru beres si imamnya sama dengan bar itu kum jadi bar kum jadi si bar kum makmumnya Allahu Akbar imamnya kum paham tak? imamnya assalamualai ya Allahu Akbar kum setelah duluan si makmum mengucapkan bar baru si imam kum bar kum kalaupun si makmum enggak ikut duduk dengan si imam Allahu Akbar kum gimana mau duduknya? udah beres sholatnya kan gitu bar kum jadinya si makmumnya bar si itunya kum tapi duluan makmum bar kum gitu seolah-olah begitu maka sholat yang seperti itu tetap mendapatkan padilah berjamaah 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 itu paham alaikum pittaslimatil ula wa illam yakun ma'ahu yakni bi'ansallama akibat harrumihi li'idrakihi ruknan ma'ahu yakni uluq salamnya si makmum itu mengikuti Allahu akbarnya si uluq salamnya si imam mengikuti Allahu akbarnya si makmum imam Allahu akbar ini kum Allah mau sholat ketinggalan Allahu akbar imamnya kum maksudnya assalamualaikum beres sholat tapi taslim yang pertama yang kedua sudah tidak masuk kenapa yang kedua karena hukumnya sudah sun sunnah yang pertama adalah rukun kenapa itu dikatakan mendapatkan pahala berjamaah padahal dia tidak mengikuti sholat dengan imam hanya ikutnya di dalam baranya saja baranya Allahu akbarnya ikut tapi begitu barberes makmumnya kum itu ikutnya li idolo kihiru nan maahu karena si makmum yang seperti itu mendapatkan satu rukun dengan imam yaitu rukun awesal awesal maka termasuk sholat berjamaah berjamaah karena itu termasuk sholat berjamaah maka yang si makmum barkum tadi tetap mendapatkan hasil seluruh pahala sholat berjamaah lakin nah hudu tetapi tidak sama dengan orang yang ikut dari aw dari awal keutamaannya kalau orang ikut yang dari awal Allahu akbar imam makmum Allahu akbar yang tadi imam makmum Allahu akbar imamnya kum nah itu kan beda tidak mendapatkan satu rokaat pun itu dengan imam tapi kenapa pahalanya sama dapat pahala juga dapat padilah juga tapi tetap tidak sama kalau dapat pahalanya sama 27 dar darjat sama walaupun barkum yang dari awal tetap 27 dar darjat cuma beda bedanya apa kalau yang dari awal nomor 27 nya nomornya segedi pohon kelapa itu nomornya gede gitu 27 besar kan jadinya gede gitu tapi yang barkum tarima segede jalum 27 kenet tapi segede jalum itu bedanya nah itu tetapi tetap mendapatkan pahala berjamaah berjamaah subhanallah sampai dikatakan oleh para ulama jamah itu sangat hebat dan indah bahkan akan mendatangkan rizki ada khumsu sholat berjamaah itu akan mendapatkan dari pada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dia tidak akan tidak akan menjadi orang miskin tetap itu orang dunia bisa dia tidak apa miskin itu kasusnya apa bagaimana sekarang kalau seandainya orang tersebut berjamaah menemukan jamaah dari awal dengan imam imam Allahuakbar makmum Allahuakbar baru dapat satu rokaat makmumnya pengen modol modol apa BAB pengen BAB mulas perutnya sudah membahas minggu kemarin ketika kita mulas begitu apakah dibatalkan sholat harusnya bagaimana kalau imam sudah merasa batalkan sholat tangannya begini sudah begini keser kekira atau kekana sedikit yang di belakang juga gak ngerti juga gak pernah ngaji nah sholat di karak air ada ini kepaikir di karak air jamaah 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 khas mendapatkan padilang sama 27 jamaah 27 nya segede yang beres ma 27 nya segede pohon kelapa beda jamaah jamaah tadi Nah sekarang bagaimana Kalau sekitar ketiduran di rumah Ini kasusnya Ketiduran begitu bangun hari Jumat Sudah tidak berjama Berjama Berarti surat Jumatnya tidak berjama Maka surat Jumatnya tidak sah Harus surat lohor Guna menyerun hukum Tengah juhlah pikir Nagarawe Kadetamantak Direngang-renggang Takut kena orang Gendeng Aku rada barang ingung Orang yang jadi hukum haba Saya saran diimagi Bisa anak asur Siap diimagi Bagaimana lagi Bagaimana Terima kasihin kami Nah aku maaf coba Kudur nggang deh Kudur iya kudur iya kudur iya kudur Eh atuh sholat Nah saya gedeng Iya Gendeng Eta nam Jumatnya menggolannya Persi gimana Tengah malita Ini gak ada para petrabat Di lapangan Masa ditolong pada Lila nih sayang Sholat makan 10 menit Maka iku dulu Dia renggang-renggang Cari cinglah Aku masih Pusing Otak Bistir Kalau mereka suka surga Mending pakai ayu Yang suka surga Yang suka surga Yang mung Suka surga Liur Gari jelema Di bejaan Di hana rese Mis kumal Gua dah taikah Aku bejaan Engges Jadi Bila mau ditagi di akhirat Kuman ini Sampai jahat Siap Di akhirat ditagi Yang liur Kusira Kama Ayat 3 Bakal diterangkan Tentang itu Dan disunahkan Bagi orang yang banyak Yang hadir Ke masjid Orangnya banyak Banyak itu Lebih daripada Tiga Tiga ke atas Atau tiga orang Atau tiga ke atas Hadir ke masjid Ada tiga orang Sedangkan Imam yang sedang Solat di masjid Sudah Akan mulai Beres Solatnya Sudah bangun Daripada Ruku Rukaat Yang terakhir Itu Sunnah yang Tiga orang Tadi Sabar Tunggu Imam itu Tunggu Baru Tunggu Baru Dia Bikin lagi Berjama Berjama Tapi Saratnya Sudah bangun Dari Ruku Rukaat Akhir Kalau Baru Satu Rukaat Dua Rukaat Subiko Bibadis Solah Waraja Jama'atan Yudrikum Ahum Al-kulla Wakata Begitu Juga Sunnah Orang Yang sudah Ditinggalkan Solat Berjamaah Waraja Jama'atan Nuhro Ada Jama'atan Yang kedua Dia yakin Bakal Ada Jama'at Yang kedua Sunnah Nunggu Jama'at Yang kedua Maksudnya Supaya Ikut Dari Awal Solat Bukan Ikut Pertengahan Lakin Yang disunahkan Disitu Adalah Tempatnya Selama Tidak Ketinggalan Menunggu Jama'at Yang kedua Daripada Padilah Waktu Awal Padilah Dalam Waktu Awal Kalau Solat Kan Mempunyai 6 Waktu Satu Waktu Padilah Kedua Waktu Ikhtiar Ketiga Waktu Jawas Keempat Waktu Apa Namanya Padilah Ikhtiar Jawas Terus Apa Namanya Ada Berarti Itu Waktu Padilah Disitu Kita Ketika Solat Langsung Dapat Waktu Padi Padilah Awal Waktu Itulah Yang Diinginkan Oleh Rasulullah Selaw Waduh Nah Disini Ketika Saifun Ibn Ajang Tempatnya Boleh Nunggu Juga Asal Jangan Keluar Dari Waktu Padilah Atau Waktu Ikhtiar Kira-kira Jam 1 Itu Masih Masuk Waktu Ikhtiar Sampai Setengah Dua Ada Sebagian Ulama Memberikan Patwa Bahwa Sesungguhnya Kalau Dia Berangkat Dari rumah Ingin Solat Berjamaah Ke Masjid Tapi Datang Ke Masjid Orang Sudah Meres Melakukan Solat Berjamaah Terus Kita Solat Sendirian Itu Tetap Akan Ditulis Pahala Solat Berjamaah Karena Sudah Ada Niat Dari Hatinya Ingin Berjamaah Dasarnya Dari Mana Lihat Daripada Hadis Rasulullah 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 kalah lupa lagi bagusnya sekarang ngaji lagi jadi Insyaallah ingat lagi pulang dari sini lupa lagi sebab itu bahaya Aikmat sebelum muduh sunnah baca ta'um sambil kita mencuci tangan Bismillahirrahmanirrahim baru kita siduk airnya masukin ke mulut masukin ke hidung sedot sedikit supaya koronanya keluar melalui air nah gitu sedot masuk sedikit Insyaallah dengan wudhu itu terus itu tuh wudhu 100% gitu tak gitu tak wudhu kesampurna wudhu naikbudil gitu tak sukunah yang membasuhkub lah dikitil gitu tak ya nak wot gitu kita tuh tasbik yang harana malah bisa sejak aku kegiatan lagi terlebih asamah terus kiri musuh ke kanan terus biasanya menggunakan air itu tak urat dirinya aku kuntur kepencet daripada di pencetan tukang aku kuntur nyari pencetan kesorangan judul ya takalak sempurna tak anu dijamin menang pahala niat dimana wududah sempur sempurna sempurna